Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga inilah ilmu Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali kristiman Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi Ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jangan mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apakah tahu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus Engkaulah Mesias anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon Anak Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakmu di surga Dan aku pun berkata kepadamu Engkaulah Petrus dan di atas patu karam ini Akan kudirikan jemaatku Dan alamat takkan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apa saja yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Lalu Yesus melarang murid-muridnya Memeritahukan kepada siapapun Bahwa dia alamat sias Sedang waktu itu Yesus mulai menyatakan Kepada murid-muridnya Bahwa dia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan Dari pihak tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Dan menunggu dia Katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus Hanya Allah Iblis Engkau suatu waktu sandunan bagi Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Demikianlah inti untuk Tuhan Dan pujilah Kristus Bapak-Ibu saudara-saudari Teman-teman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Apa jenis itu sedang berkerja di dalam hati dan pikiran kita Dalam banyak Saat kita Tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah Tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan dunia Itulah yang terjadi dengan Petrus Ketika dalam indil di bagian akhir kita mendengar Yesus memarahi dia Justru karena Ia memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia Dari hal yang disampaikan oleh Yesus Sebenarnya sih kalau tidak cermati Maksudnya itu baik Karena ia tidak ingin Yesus itu menerita Apalagi Yesus mengatakan Bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menang Banyak menerita Oleh imam-imam kepala Ahli-ahli taurat dan orang-orang karisi Petrus merespon hal itu dengan mengatakan Terus saja bisa jangan terjadi Atas dirimu hal itu buruk Tapi Yesus malah tidak suka dengan hal seperti itu Karena apa? Yesus tahu bahwa kalau meniap Yerusalem untuk menerita Dan mengalami banyak kesulitan Itu karena sudah diberitahu oleh Bapak Karena kalau tidak ke Yerusalem Dan tidak menerita Yesus itu tidak hebat Justru karena kesuksesan Yesus masuk kota Yerusalem Dan menerita di sana Makanya Yesus itu Betul tampak sebagai orang yang hebat Anak Allah Karena Kehadiran Yesus di Yerusalem Memberikan banyak warna baru Untuk ahli taurat Orang parisi Dan Imam-imam kepala Yang pada waktu itu Sudah memuasai kehidupan banyak orang di Yerusalem Hanya memang Jalan untuk menjadi agen perubahan Di dalam sebuah zona nyaman Atau status quo Seperti yang terjadi Atas ahli-ahli taurat Dan orang-orang parisi Dan imam-imam kepala Di Yerusalem Atau kelompok yang di Yerusalem Itu tidak mudah Sama seperti dulu di Indonesia Untuk merundukan Suharno itu tidak mudah 32 tahun Dan baru tahun ke-32 Baru bisa diturunkan Karena tidak mudah Makanya Yesus itu diutus Dan harus menderita Namun sayangnya Lagi-lagi Kita kembali ke Cara Pintus berpikir Ia berpikir secara manusia ini Dan tidak ingin burunya Menderita Tapi Ia lupa berpikir Bahwa Justru jalan itu adalah Jalan yang dipakai oleh Allah Untuk menampakkan keselamatan Memang Kalau kita cermati indil Rasanya bahwa Pintus itu seperti Cepat sekali berubah Awalnya kan Ia tampil sebagai tokoh yang hebat Ketika sukses mendapat Dalam hubungan Yesus itu mesias Yesus salut dengan diri Hebat Tapi jangan lupa Bukan kau yang berbicara Tapi Bapakku yang berbicara Di dalam diri Tiba-tiba di bagian akhir Dia berbicara lagi Kenapa? Seperti kata Redren Masmur Pada hari ini Kalau Tuhan bersapa Dengan Nah hidup kita itu Karena Tidak mendengarkan Tuhan bilang apa Bipada kita Apa sabda Kita suksi Untuk kita Kalau kita betul Bawa mencermati Setiap Bacaan harian itu Punya makna Tersendiri Bagi pengalaman Hidup yang kita Lalu sehari Kalau kita Coba Betul Pemakna Tapi seringkali Memang Kita hidup Dengan melepaskan diri Dari terang Sabda Allah Sehingga memang Kita hidup Dalam Banyak Kegelapan Dan Perasaan manusia Jauh berlebih Mendominasi Mempunyai hidup kita Daripada Rencana Dan 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 Maka Pabrikus Saudara-saudari Mari kita Memaknai Betul Apa arti Dari Dari Sikra Petrus Bahwa Dalam dirinya Bisa terjadi Rok Allah Bisa bekerja Tapi Rok Jahat Bisa bekerja Dan Di dalam diri kita Juga kan Di hati kita Ada Biri kiri Dan Biri kanan Dan Disitu Selalu Ada Kejolak Dan Pergumulan Entahkah Kita Mendengarkan Tuhan Kuma Mendengarkan Iblis Tangan Lupa Dalam Dibil Kemarin Melihat Tuhan Itu Bisa Dengan Gampang Mimpah Jadi Melihat Petrus Dan Ketika Sedang Di dalam Yesus Datang Petrus Ini Masih Yang melihat Tuhan Padahal Itu Yesus Sepertikulah Gambaran Bidu Iman Kita Memang Boleh Beriman Kita Memang Boleh Berdolak Tapi Di hati kita Tetap Berkejolak Antara Rencana Dan Tentang Tuhan Atau Iblis Maka Memang Kita Betul Betul Buktu Istilahnya Kalau Orang Belajar Discergen Pencernaan Roh Untuk Bisa Menentukan Mana Rencana Dan Tuhan Mana Yang Bukan Dan Untuk Itu Memang Kita Perlu Hati kita Diterangi 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 Oleh Sabda Sabda Alat Sabda Alat Menjadi Berita Yang Merah Tidak Pikiran Untuk Kita Tidak Sudah Dituntun Oleh Pegelapan Atau Iblis Sehingga Kita Itu Terlepar Dari Rahmat Dan Keselamatan Alat Semoga Dengan Bantuan Alat Dengan Rahmat Dan Kekuatan Roh Yang Diterima Melalui Dari Sini Hati Dan Pikiran Kita Selalu Diterangi Sehingga Walaupun Dalam Bojolah Penderitaan Kana Kendiri Covid Kita Tetap Mampu Menemukan Cahaya Ilahi Yang Selalu Mampu Menyerahkan Kita Seperti Ia Menyerahkan Umat Israel Walaupun Di Tengah Keringan Tanpa Ada Air Tuhan Memberikan Air Kepada Mereka Dari Batu Yang Memang Batu Tidak Bisa Menghentangkan Dan Memberikan Air Semoga Tuhan Memberkati